Ratusan warga Desa Lapeo Kabupaten Polewali Mandar memblokade Jalan Trans Sulawesi dengan cara membakar ban bekas. Aksi masa ini dipicu penolakan eksekusi lahan oleh pihak pengadilan negeri Polewali Mandar. Jalan Trans Sulawesi diblokade ratusan warga Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Warga membakar ban bekas dan melemparkan batu besar ke tengah jalan untuk mengadang polisi dan pihak pengadilan. Aksi ini dilakukan untuk menolak eksekusi lahan di wilayah permukiman warga yang akan dilakukan pengadilan negeri Polewali Mandar. Meski dikawal ketat aparat BRIMOP, warga tidak gentar dan hendak melakukan perlawanan. Suasana kian panas saat pihak pengadilan hendak membacakan putusan eksekusi dan melakukan dialog dengan warga di dalam rumah. Warga emosi dan mengusir paksa tim jurusita pengadilan negeri yang dikawal aparat kepolisian bersenjata lengkap. Karena suasana semakin tidak kondusif, pembacaan putusan pengadilan pun batal dan polisi yang berseragam lengkap memilih mundur. Pembacaan penetapan, pembacaan penetapan eksekusi tapi karena keamanan, tadi kita lakukan kondisi tidak bisa, jadi ditunda sementara. Penolakan eksekusi untuk mempertahankan tanah adat di mana di lahan tersebut terdapat beberapa bangunan rumah milik warga yang ditempati sejak puluhan tahun. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, I News melaporkan.